hai hai emani hai guys buat kalian yang baru mampir ke channel ini welcome channel ini membahas informasi-informasi kesehatan tips dan trik kesehatan pokoknya seputar kesehatan gitu dan pada video kali ini aku akan membahas tentang apa sih manfaat dari vitamin neurotropik sebelumnya kita kenali dulu vitamin neurotropik itu apa sih gitu ya vitamin neurotropik merupakan vitamin yang berfungsi untuk menjaga dan menormalkan fungsi saraf dengan memperbaiki gangguan metabolisme sel saraf dan memberikan asupan supaya saraf itu dapat bekerja dengan baik dan juga optimal pastinya dan apabila kalian sering menuluhkan di tangan ataupun di kaki kalian sering kesemutan kebas-kebas kayak gitu nyeri ataupun lemah otot coba kalian perhatiin deh bagaimana asupan vitamin harian kalian karena pasalnya keluhan-keluhan itu tadi seperti kebas-kebas kesemutan nyeri dan juga kelemahan otot itu itu bisa sebagai pertanda adanya gangguan pada saraf tepi akibat kekurangan vitamin neurotropik dan tidak semua jenis vitamin itu termasuk dalam kelompok vitamin neurotropik karena vitamin neurotropik ini adalah kelompok vitamin yang terdiri dari vitamin B1 atau bahasa kedokterannya itu tiamin vitamin B6 pyridoxin dan juga vitamin B12 cobalamin dan masing-masing vitamin ini itu memiliki fungsi yang berbeda ya meskipun tujuan dari ketiga vitamin ini itu sama sih ya itu sama-sama penting untuk menjaga sistem saraf kita ya walaupun sebenarnya semua vitamin dan juga serial itu berfungsi bagi kesehatan saraf sih tapi vitamin neurotropik ini itu memang benar-benar khusus untuk kesehatan saraf kita dan berikut fungsi vitamin neurotropik bagi tubuh kita pertama ada vitamin B1 atau bahasa medisnya itu tiamin orang dewasa ataupun anak-anak ya setidaknya usia di atas 14 tahun gitu itu membutuhkan 1,4 miligram vitamin B1 setiap harinya dan fungsi utama dari vitamin B1 ini yaitu membantu sel dalam merubah karbohidrat lemak dan juga protein untuk dijadikan energi dan energi yang dihasilkan ini itu dapat digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai aktivitas sel misalnya organ-organ pada tubuh kita seperti misalnya organ paru yang bekerja untuk supaya kita bisa bernapas ataupun pencernaan yang bekerja untuk mencerna makanan dan juga hati yang bekerja untuk meliterakan racun dan juga organ-organ yang lainnya dan terutama juga sel-sel otak dan dan juga sistem saraf kita dan vitamin B1 ini yang merupakan salah satu yang termasuk di dalam kelompok vitamin neurotropik vitamin B1 juga itu berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan sel saraf yang sekaligus juga itu untuk mendukung aktivitas sel saraf itu juga dan apabila kita kekurangan vitamin B1 itu akan menimbulkan gejala yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari kita misalnya kesemutan rasa tertusuk ataupun terbakar biasanya itu dirasakan padahal daerah lengan ataupun kaki kita gitu ya berkurangnya kemampuan untuk relaksasi dan juga tubuh akan menjadi lesu dan untuk menanganinya itu kalian bisa minum suplemen-suplemen yang mengandung vitamin B1 khususnya tapi bagi kalian yang nggak mau minum-minum obat-obatan kayak gitu kayak suplemen atau vitamin-vitamin kayak gitu kalian juga bisa dapetin vitamin-vitamin B1 ini secara alami yaitu dari makanan-makanan sehat yang biasanya itu mudah didapat juga contohnya daging sapi kacang-kacangan beras serta sayur-sayuran dan keempat makanan itu itu mudah didapat dan juga mengandung vitamin B1 yang cukup tinggi dan sebenarnya aku juga tidak terlalu merekomendasikan kalau kalian itu minum suplemen-suplemen sih karena dari bahan-bahan makanan yang alami pun kalian bisa dapetin banyak vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya gitu kedua ada vitamin B6 atau pyridoxin tubuh kita itu disarankan untuk mengonsumsi vitamin B6 setidaknya itu 1,2 miligram setiap harinya karena vitamin B6 itu sendiri itu berperan penting berperan cukup penting dalam pembentukan neurotransmitter dan bagi kalian yang nggak tahu neurotransmitter neurotransmitter merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk membawa mempercepat dan menyeimbangkan pengiriman sinyal antara beberapa sel saraf menuju tubuh kita simpelnya neurotransmitter itu seperti alat untuk mempercepat sinyal dari 4G menjadi 5G jadi lebih cepat lagi dengan adanya neurotransmitter ini dan selain untuk produksi neurotransmitter vitamin B6 juga berfungsi untuk pembentukan mielin apa sih mielin itu haa mielin ini merupakan selubung ataupun pelindung sel saraf yang akan mempercepat penyiriman sinyal dan apabila jika mielin itu rusak pengantar sinyal akan terhambat dan sel saraf tepi itu akan mengalami kerusakan dan kerusakan sel saraf akibat kekurangan vitamin B6 itu dapat ditandai dengan beberapa gejala diantaranya kebas kesemutan dan juga gangguan keseimbangan dan yang pasti sama seperti B1 tadi untuk menangani kekurangan B6 kalian dapat meminum suplemen yang mengandung vitamin B6 tapi tetap jika kalian ingin dapetin vitamin B6 secara alami kalian bisa mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan kadar vitamin B6 nya diantaranya ikan salmon ikan tuna daging merah kacang-kacangan dan juga pisang yang terakhir ada vitamin B12 atau bahasa medisinya itu cobalamin setidaknya kita membutuhkan 2,5 mikrogram vitamin B12 setiap harinya dan vitamin B12 ini sendiri itu berfungsi sebagai untuk menjaga fungsi normal dari sistem saraf dan tidak hanya itu vitamin B12 juga itu dapat membantu pembentukan sel darah merah serta pembentukan DNA DNA itu merupakan identitas secara biologis ya kalau identitas dalam kepedudukan itu ada KTP ya tapi kalau identitas dalam biologi secara biologis itu adalah DNA intinya DNA ini merupakan identitas secara biologis kita oke gitu dan sebenarnya metabolismus sel itu juga sangat bergantung pada vitamin B12 sih sebenarnya karena vitamin B12 ini itu sangat diperlukan dalam pembentukan energi dan juga asam lemak dan sama sih seperti vitamin vitamin lainnya yang termasuk dalam kelompok vitamin neurotropik ini apabila kekurangan vitamin B12 itu akan menimbulkan beberapa gejala juga diantaranya kebas-kebas kesemutan itu dirusakan juga terutama pada daerah tangan dan juga kaki dan ini itu jangan dianggap remeh loh sebenarnya karena apabila kondisi ini terus berlanjut dan kekurangan vitamin B12 itu dapat bertambah parah itu akan memicu kerusakan permanen yang terjadi pada sel otak dan juga sistem saraf kita jadi jangan dianggap remeh oke ya sebenarnya gejala-gejala yang ditimbulkan dari kekurangan vitamin neurotropik ini yaitu B1 B6 dan B12 itu sebenarnya mirip-mirip sih karena memang ketiganya itu termasuk dalam kelompok jenis vitamin neurotropik ya memang tugas dari ketiga vitamin ini itu memang sama-sama untuk sistem saraf gitu dan vitamin neurotropik ini juga yaitu vitamin B1 B6 dan juga B12 itu sangat berperan penting dalam memelihara kesehatan sistem saraf kita dan apabila tubuh kita itu mengalami kekurangan vitamin neurotropik yaitu B1 B6 dan juga B12 ini itu tubuh mengalami gangguan berupa kerusakan saraf dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kerusakan secara permanen itu yang sangat ditakutkan jadi jangan dianggap remeh loh oke dan bagi kalian yang sering mengalami kebas-kebas kesemutan kram-kram gitu yang yang biasanya dirasakan pada kaki ataupun tangan kalian ataupun penelengan kalian itu jangan dianggap remeh loh sebenarnya cepet-cepet cari penyebabnya itu apa dan aku harap juga kalian selalu menjaga kesehatan sistem saraf tepi kalian dengan mengonsumsi suplemen suplemen yang memiliki kandungan vitamin neurotropiknya yaitu vitamin B1 B6 dan juga B12 dan bagi kalian yang nggak mau konsumsi suplemen ini misalkan mau yang secara alami kayak gitu bisa kalian juga bisa dapetin vitamin-vitamin neurotropik dalam makanan-makanan yang sehat dan juga mudah didapat sih sebenarnya dan bagi kalian yang yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis itu pasti udah tahu jenis-jenis makanan-makanan apa aja karena aku juga udah bilang sebelumnya ya oke sekian dulu video kali ini aku harap video kali ini itu bermanfaat buat kalian thank you so much buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video kali ini like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian nggak suka share ke teman-teman kalian yang butuh tentang informasi ini terutama bagi teman-teman kalian yang sering mengeluhkan kebas-kebas pegal-pegal gitu kalian harus share video ini ke mereka oke subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru akan di-upload tiap minggunya di channel ini oke dan follow aku juga di Instagram edani setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga oke sekian yang terima kasih see you next video bye dan tidak semua jenis vitamin itu termasuk dalam kelompok jenis apa sih dan tidak semua jenis vitamin itu termasuk dalam kelompok vitamin dan apabila tubuh kita dan apabila tubuh kita apa sih dan tidak banyak tila tapi lainnya di belakon baik dan wszystko ty